. Tanggal 1 September memperingati Hari Polisi Wanita atau Hari Polwan. Hari Polwan 2021 ini merupakan peringatan yang ke-73 sejak pertama kali dibentuk pada tanggal 1 September tahun 1948. Terbentuknya Polwan berawal dari kesulitan polisi untuk memeriksa fisik korban, tersangka, atau saksi wanita dalam menangani sebuah kasus. Polisi sering meminta bantuan para istri polisi dan pegawai sipil wanita untuk melaksanakan pemeriksaan fisik. Dilansir laman museumpolri.org, organisasi wanita di Bukit Tinggi pun mengusulkan pemerintah agar wanita diikut sertakan dalam pendidikan kepolisian untuk menangani masalah tersebut. Usulan itu disetujui dan cabang jawatan kepolisian negara untuk Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi memberikan kesempatan mendidik wanita-wanita pilihan untuk menjadi polisi. Pada tanggal 1 September tahun 1948 secara resmi disertakan enam siswa wanita dalam pendidikan kepolisian, yaitu, 1. Mariana Sanin, 2. Nelly Pauna, 3. Rosmalina Lukman, 4. Dahniar Sukoco, 5. Jasmaina, 6. Rosnalia Tahir. Mereka mulai mengikuti pendidikan inspektur polisi bersama dengan 44 siswa laki-laki di SPN Bukit Tinggi. Sejak saat itu, tanggal 1 September ditetapkan menjadi hari lahirnya polwan. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Desember tahun 1948 meletus agresi militer Belanda kedua yang menyebabkan pendidikan inspektur polisi di Bukit Tinggi dihentikan dan ditutup. Setelah adanya pengakuan kedaulatan Indonesia, pada tanggal 19 Juli tahun 1950, enam calon inspektur polisi wanita kembali dilatih di SPN Sukabumi. Selama pendidikan, mereka mendapat pelajaran mengenai ilmu-ilmu kemasyarakatan, pendidikan dan ilmu jiwa, pedagogi, sosiologi, psikologi, dan latihan anggar, jiu-jitsu, judo, serta latihan militer. Ke-6 polwan pertama ini dinyatakan lulus pendidikan polisi pada tanggal 1 Mei tahun 1951 dan mulai bertugas di Jawatan Kepolisian Negara dan Komisariat Polisi Jakarta Raya. Tugas khusus mereka adalah menyangkut wanita, anak-anak dan masalah-masalah sosial seperti, mengusut, memberantas dan mencegah kejahatan yang dilakukan oleh atau terhadap wanita dan anak-anak. Memberi bantuan kepada polisi umum dalam pengusutan dan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa atau saksi khusus untuk memeriksa fisik kaum wanita yang tersangkut atau terdakwa dalam suatu perkara, mengawasi dan memberantas pelacuran, perdagangan perempuan dan anak-anak. Terima kasih. Terima kasih.